Intro Gubernur Aceh Nova Iryansyah menyambut baik kerjasama PT Post Logistik Indonesia dengan PT Pembangunan Aceh atau PEMA. Kerjasama keduanya bergerak di bisnis bidang jasa pengangkutan, pergudangan, dan jasa kepabeanan. Pemerintah Aceh kata Nova membuka diri seluas-luasnya bagi investasi. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menerima kunjungan di Rut PT Post Logistik Yuzon Erman di Pendopo Gubernur Aceh, Kamis 14 Januari 2021 malam. Nova menjelaskan, dua tahun terakhir pemerintah Aceh mulai membuka diri untuk berbagai kegiatan investasi maupun usaha lainnya. Menurut dia, hanya melalui adanya kegiatan investasi, maka ekonomi suatu daerah dapat bangkit dan bergerak. Nova menyebutkan kehadiran investasi akan memberikan multiplayer efek sebab nantinya akan ada aktivitas produksi, sehingga akan membutuhkan lapangan kerja. Dengan demikian, angka pengangkuran di Aceh pun dapat ditekan. Gubernur menjelaskan, saat ini pihaknya terus melakukan berbagai langkah pembenahan. Pemerintah Aceh terus melakukan upaya normalisasi terhadap persoalan keamanan, kelayakan berbisnis, dan kepastian hukum berbisnis di Aceh. Hal tersebut dilakukan pihaknya agar para calon investor merasa nyaman menanamkan modalnya di Aceh. Dirut PT Post Logistik Indonesia, Yuzon Erman menyampaikan pihaknya telah melakukan sejumlah kesepakatan kerjasama dengan PT Pembangunan Aceh. Fokus kegiatan bisnis mereka adalah memberikan jasa pengangkutan dan pengiriman logistik dalam skala besar ke berbagai daerah maupun luar negeri. Sementara itu, Dirut PT Pembangunan Aceh, Zubir Sahim, menjelaskan, hubungan kerjasama antara pihaknya dengan PT Post Logistik sudah berjalan cukup lama. Selama ini komunikasinya dibangun secara virtual karena kondisi pandemi. Dan pada hari ini, pihak PT Post Logistik berkunjung ke Aceh untuk menindak penjuti kesepakatan yang telah dibuat. Dengan adanya kerjasama antara PT Post Logistik dengan PT Pema, tentu akan memberi gambaran tentang pengembangan lain bagi dunia perekonomian Aceh, kata Zubir. Zubir mengatakan, Dirut PT Post Logistik Indonesia sudah melihat langsung berbagai potensi bisnis di Aceh. Mulai dari kawasan perikanan Lampulo, kawasan industri Aceh, hingga pelabuhan Malahayati. Paska melihat potensi tersebut, kata dia, pihak PT Post Logistik langsung yakin dan bersedia untuk menindaklanjuti kerjasama keduanya.